Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Youtube Rohmain Channel Mohon di like, subscribe, dan share Terima kasih Terima kasih Jangan sekali mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita lakukan kegiatan-kegiatan ini Kata Allah subhanahu wa ta'ala Zalul Zalul itu artinya Rendah Rendah, gampang, mudah Untuk meremehkan itu Dan Allah Satu ba'it lagu Bukan lautan Hanya kolam Susu Kail dan jala cukup menghidup Pimu Makanya orang kita Kerjanya mancing mulu Karena kail dan jala Cukup menghidup Pimu Kenapa orang mancing mulu Nah kail dan jala cukup menghidup Pimu Tidak usah terjahat Tidak usah terjahat Tidak usah nyarnak Kail dan jala Cukup menghidup Orang bilang Tanah kita Tanah Surga Kail dan jala Cukup menghidup Ternyata itu Saking mudahnya Dunianya Allah ciptakan Untuk kemudahan hidup kita Contoh Di Arab Saudi Pak Sekarang Di Saudi Di Madinah Itu sudah ditemukan Begitu banyak Sungur mata air Maka di Madinah itu sekarang Kalau orang mau bertangi Mudah banget Sudah kayak di Indonesia Kita datang ke Wadi Mubarok Ada lagi baru tuh Namanya Wadi apa Semarin Lembah Wadi itu artinya lembah Itu mata air Itu air keluar Belembok tuh Bayangin di gurun pasir Airnya belembok Mata air Nggak perlu menggali Keluar sendiri Itu dimanfaatin Nama orang Madinah Untuk mengairi Pertangiannya Begitu Besarnya nikmat Allah Allah berikan Mata air Di tengah gurun Atau Di bebatuan Yang kita kira Nggak keluar air Bahkan Zam-zam Allah keluarkan Airnya Di tengah Bebatuan Zam Kalau kita ke Majidah Haram Kan Terselulah Sunu gunung Gunung-gunung Dia ada di lembah Di gali Itu air Banyak Banyak Keluar Dia bikin Orang Arab Itu sekarang Ada kemarin Baru Video Di share Sama teman saya Ini Di Madinah Dia gali Lobang Dia bikin Terowongan Itu dalam Terowongan itu Air dari setiap Batu Keluar Bisnis Dia buat Bertani Nggak Abis Abis Air Terus Makanya Sekarang Penghijauan Dimana Ciri-ciri Datangnya Akhir Zaman Adalah Ketika Timur Tengah Daerah Hijaz Mekah Madinah Sudah Mulai Menghijau Ini ciri-ciri Akhir Zaman Kita menyebutnya Dari dulu Begitu dulu Akhir Zaman Dari zaman Kau Kita Akhir Zaman Dari orang tua Kita Akhir Zaman Zaman Kita juga Nyebutnya Akhir Zaman Biasa cucu kita juga Nyebutnya Akhir Zaman Nggak tahu Itu akhirnya Kapan Karena yang Tahu Hanya Allah Rasul Aja Nggak tahu Kapan Itu Kiamat Yang Tahu Hanya Allah Itu Begitu Mudahnya Allah Berikan Nikmat Kepada Kita Apapun Maka Kata Allah Dimudahkan Untuk Kita Urusan Bunya Untuk Mensyukuri Itu Maka Jalan 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 Allah Mudahkan Semua Ini Jalan Jalan Ini Untuk Menikmati Nikmat Yang Allah Tahu Berikan Kita Termasuk Besok Ziarah Itu Jalan Jalan Cara Menikmati Hidup Coba Di rumah Dekem Aja Enak Enggak 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 Enak Dekem Aja Kalau Orang Yang kerja Senin Sampai Jumat Pengen Sabtu Minggu Di rumah Tapi Sabtu Minggu Dini Bosen Apa Jadi Kerjain Utak Atik Utak Apa Lagi Kata Bini Apa Jadi Borong Maka Jangan Ibu Ibu Mulu Jalan Jalan Lihat Ibu Ibu Sebulan Sekali Jalan Jalan Dua Bulan Sekali Jalan Jalan Baru Dua Bulan Kemarin Jalan Kebanten Kemarin Dua Bulan Selanjutnya Udah Jalan Jalan Kebantung Masih Aljabar Sama Ke Sumedang Masih Yang diatas Bunuh Yang di Waduk Ibu Setahun Bisa 4x 5x Jalan Jalan Bapak Diam Aja Di rumah Padahal Nengkosin Ibu Siapa Lakinya Kata Bapak Udah biar Dia jalan Jalan Di rumah Ngomel Mulu Biar Dia Kiling Kalau Bini Ngomel Yang salah Bukan Cuma Kita Anak Semua Kena Kalau Ngomel Ujung Ujung Bapak Anak Sama Nah Ini Lalu Pagi Aja Makanya Biasa Kesempatan Kita Ajak Istrinya Ajak Anaknya Ramein Tengku Udah Pesen 8 Bis Insya Allah Itu bisa Baru Semua Ya Kemarin Video Bisa Baru Rata-rata Baru Bagus Ashrop Yang kemarin Delernya Delernya PO-nya Di ini Pool-nya Di Apa Namanya Chelsea Kemarin Langsung Kesono Beliau Dilihat Ternyata Yang punya Anak muda Umurnya 40 tahun 2020 Awal Corona Dia punya Bis Satu Second Eh Habis itu Dia Setahun Kemudian Dia punya Bis Nambah 10 Sekarang Punya 40 Bis Baru Empat Tahun Punya 40 Bis Emang Rata-rata Yang nyewa Kata dia Buat Ziarah Buat Ziarah Rata-rata Punya Enak muda Musum Rajin Kita datang Ke sana Kemarin Ada Orang Ratusan Habis Ribuan Anak-anak Sebenarnya Rambis Anak Ini Pulvis Saya Kirain Mau Video Telo Telo Bukan Ternyata Setiap Jum'at Ini Yang Punya Bis Dia Kerjaan Ngasih Bumit Jadi Orang Ribuan Dibarisi Dikasih Bumit Dari Kantong Tanya Masya Allah Berkah Makanya Dia Punya Bis Gak Pernah Kosong Bis Jarang Ada Di Pul Keluar 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 Berkah Nah Itu Cara Menyukur Nimat Allah Kita Suruh Jalan-jalan Sudah dapat Riz Jalan Kenapa Ketika kita Jalan Kita Melihat Oh Begitu Besar Nikmat Allah Ternyata Kita Cuma Digandul Doang Kalau Kita Nget Laut Enak Kalau Kita Gunung Indah Gunung Di Perjalanan Kita Nget Kanan Kiri Sawah Ngeriwine Itu Masa Lalu Refresh Pikiran Kita Ngeriwine Kita Jangan Dekam Di rumah Karena Orang Yang Biasa Cuma Dekam Di rumah Biasanya Kata Ustaz Tadi Ajalnya Agak Lama Jalan Jalan Ayo Keluar Kemana Apalagi yang tua Tua Pengen Refesing Kadang-kadang yang tua Begini Kalau kita yang tua Mau keluar Malu Jalan Lalu sendiri Tapi kalau bareng-bareng Wah ada temennya Ada temennya Airnya enak Jangan Jangan Cuma Jalan-jalan Menikmati Hidup Ini Makan Dari Sebagian Rizki Yang Allah Berikan Jadi Kalau kita Healing Jalan-jalan Kemana-mana Buat Refresh Jangan Taga Makan Berhenti Di restoran Makan Makan Paling Enak Nikmatin Ada Tukang Jajanan Beli Besok Ada Tukang Petek Beli Ada Tukang Pisang Tanduk Beli Ada Yang Dagang Ikan Asin Beli Di Pertengahan Jalan Berhenti Ada Kripit Apa Beli Makan Dari Sebagian Apa Yang Allah Berikan Kepada Jalan-jalan Itu Begitu Kita Menikmati Nikmat Allah Jalan Keliling Dunia Keliling Bukan Cuma Di Indonesia Keliling Dunia Kemana Aja Bukan Cuma Umrah Doang Kemana Aja Allah Berikan Kita Nikmat Menikmati Itu Begitu Saya Tanya Kenapa Bapak Ngajak Saya Jalan Jalan Keluar Nen Dia Cuma Minta Ini Jalan 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 Cuma Saya Kau Belajar Agama Di Pengajian Saya Duduknya Malu Mau Nanya Saya Malu Mengaji Saya Malu Maka Besok Dalam Perjalanan 10 Hari Saya Mau Belajar Agama Di Perjalanan Begitu Enak Banget Mudah Mudah Jalan Makhla Sebuah Ada Ngajak Lagi Artinya Kalau Pada Ngajak Saya Artinya Rezeki Buat Jalan Makhla Sebuah Lebih Besar Yang Allah Berikan Begitu Itu Nikmat Makanya Makan Yang Allah Telah Berikan Cara Menikmati Setelah Kita Menikmati Semua Yang Allah Berikan Ingat Ini Kalau Dalam Istilah Stand up Namanya Punchline Pukulan Ini Yang Menjadi Garis Bawahnya Underline Apa Wa ilaihin Nusyur Semua Itu Akan Dikembalikan Kita Nanti Semua Akan Dikembalikan Kepada Allah Setelah Menikmati Kehidupan Dunia Kita Semua Akan Dikembalikan Kepada Allah Dimintai Pertanggung Jawaban Begitu Kamu punya Harta Digunakan Buat Apa Jalan 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 Boleh Emang Boleh Emang Boleh Kan ada Di tiktok Emang Boleh Anak Kecil Emang Boleh Sampai Nangis Boca Menikmati Tapi ingat Wah ilaihin Nusyur Semua Dikembalikan Ditanyain Semua Yang Hartanya Banyak Kisapnya Lebih Lama Yang Hartanya Sedikit Kisapnya Lebih Mudah Lebih Sebentar Maka Saya Tanya Mohon Hartanya Banyak Atau Dikit Mohon Tentu Banyak Amal Apa Hisatnya Banyak Ketika Harta 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 Kita Gunakan Untuk Beramal Soleh Jangan Takut Akan Kisap Allah Subhanallah Jelas Yang penting Kita berjalan Sesuai Dengan Tracknya Dengan Apa Yang Sudah Digariskan Dalam Syariat Allah Subhanallah Bertemu Bertemu Lagi Minggu Depan Di Musola Ar-Rahman Jalan Melati RT21 RW01 Di Gandul Utara Samping Kelurahan Gangnya Masuk Dalam Jalan Melati Kurang Lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Yang Mau Daftar Ziarah Langsung Ke Koordinator DKM Musola Dari Masih-masih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Hasil Liputan Video Ini Mudah-mudahan Bisa Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Untuk Semuanya Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Mohon Di Like Subscribe Dan Terima closely If You 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 Terima kasih.